Kotak Marudu. Kerajaan keluarga pun tak akan lepas. Jadi saya minta agar pihak menteri komen tentang perkara ini kena. Ini amat memberikan kesan kepada para penerima terutama di kawasan daerah-daerah yang termiskin. Terima kasih. Terima kasih, Iyam Muhammad. Terima kasih, Iyam Muhammad. Terima kasih, Iyam Muhammad. Saya ingin maklumkan bahawa kadar ini sentiasa disemak dari semasa ke semasa. Untuk makluman, sebahagian daripada kadar bantuan ini telah pun dinaikkan dengan yang terkini iaitu pada tahun 2021. Bantuan-bantuan yang telah dinaikkan kadar ini adalah bantuan kanak-kanak, bantuan warga emas, alaun pekerja OKU, bantuan OKU tidak berupaya bekerja dan bantuan penjagaan OKU atau pesakit kronik terlantar. Dengan kadar sedia ada pada waktu ini sahaja pun, kerajaan melalui JKM telah menyalurkan sebanyak RM2.4 bilion pada tahun 2022 sahaja. Bantuan-bantuan ini telah diberikan kepada lebih 530,000, to be exact dengan izin, 533,167 orang penerima bantuan di seluruh negara. Dan tren permohonan bantuan sahabat tahun semakin bertambah dengan peningkatan ketara ketika kemuncak penularan COVID-19 pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2022 sahaja, sebanyak 148,699 permohonan baru. Baru bantuan telah diterima oleh JKM. Jika tren ini terus berlanjutan, ini boleh memberi tanggungan dan beban yang tinggi untuk negara di masa depan. Justru, kita perlu mencari jalan penyelesaian terbaik dalam memastikan pihak yang memerlukan mendapat bantuan dan terus dibantu. Serta pada masa yang sama membantu kemampuan dan tidak menekan implikasi keuangan kepada negara. Bagi soalan yang kedua tadi, kita JKM akan mereview dengan izin melihat kepada kesuasana kalau anak dia dapat bekerja boleh mampu menangani atau membantu orang tuanya, maka mereka akan ditamatkan. Tapi itu bergantung kepada keadaan keluarga itu. Jadi tidak semestinya terus ditamatkan. Terima kasih. Yang berhormat Maram. Terima kasih. Yang bertuah. Terima kasih. Yang berhormat, Pernah Menteri telah menegaskan bahawa beliau akan menukutahkan miskin tegar melalui bajet 2023. Hakikatnya hari ini, permohonan untuk mendapatkan bantuan kebajikan ini semakin bertambah dan saya kira akan terus bertambah. Jadi apakah langkah kerajaan atau kementerian bagi memastikan supaya isu ini dapat diselesaikan dan tidak ada kesudahannya, mungkin melalui kolaborasi dengan kementerian ataupun pihak apa yang lain. Terima kasih. Terima kasih, Yang berhormat Maram. Terima kasih, Puan Deputua. Puan Deputua, kita memang sedia maklum pihak memohon bantuan ini adalah pihak yang memerlukan. Oleh sebab itu, kita berikan bantuan. Namun ada sebilangan daripada penerima bantuan ini bukanlah memerlukan bantuan ini untuk selamanya. Ini terbukti apabila pada tahun 2022 sahaja, Alhamdulillah seramai 4,921 orang penerima bantuan telah mampu berdikari untuk tidak lagi memerlukan bantuan kebajikan daripada kerajaan. Manakala pada tahun sebelumnya, hampir 3,000 daripada penerima telah tidak perlu lagi menerima bantuan. Sebab itulah seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, bantuan yang diberikan ini diniatkan untuk bersifat sementara. Saya secara peribadi pada masa ini mempunyai hasrat dan visi untuk membantu penerima bantuan sedia ada untuk memenuhi potensi mereka. Untuk mereka dapat meningkatkan pendapatan mereka dan seterusnya tidak memerlukan lagi bantuan kebajikan untuk kelangsungan hidup. Saya tidak bercakap tentang penerima bantuan yang sangat sukar seperti penerima bantuan penjagaan pesakit kronik atau OKU terlantar. Tetapi saya berbicara mengenai apa yang kita panggil penerima bantuan yang produktif. Mereka ini mempunyai potensi berupaya untuk bekerja tetapi mungkin memerlukan bantuan kerana keadaan-keadaan yang mendesak pada sesuatu jangka waktu sahaja. Mereka ini adalah yang kita ingin sasarkan untuk bantu dan penuhi potensi mereka. Puan Pertua, sedikit lagi. Setakat ini, setakat ini seramai lebih 6,500 orang penerima bantuan telah menyertai program ini. Dengan lebih kurang 1,500 peserta telah berjaya keluar daripada memerlukan bantuan kebajikan. Bilangan ini dijangka bertambah kerana peserta yang menyertai program ini pada hari ini bermula pada tahun 2021 masih lagi dalam kitaran masa program. Akhir sekali pada masa ini kita sedang menambah baik program 2YEP ini dengan meneroka kerjasama dengan pelbagai pihak terutama sekali dengan JLC untuk memadankan pekerjaan ataupun job matching yang boleh menjana pendapatan yang lebih tinggi. Kita telah pun mengulakan inisiatif Rintis ini di Lembah Kelang dengan Rapid KL yang akan turut memabitkan kerjasama dengan pemimpin-pemimpin masyarakat tempatan dalam mengenalpasti calon di kalangan penerima bantuan untuk sertai program ini. InsyaAllah kita harapkan usaha kita ini akan dapat membuahkan hasil seperti yang kita hasratkan. Terima kasih Puan Deputua. It was a very important information jadi saya perlu menyatakan. Terima kasih banyak-banyak.